Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Video itu di dakwa Menunjukkan individu yang kelihatan seperti Bekas pengarah Jikom Agus Yusuf dan juga Abdul Wahab Faisal memberitahu melisa kini bahawa Abdul Wahab Memutuskan Ya telah memutuskan Untuk meneruskan saman fitnah Kerana Cikgu Bat di dakwa Tidak membalas surat tuntutan Penggawai Jikom berkenaan Peguam itu berkata Abdul Wahab juga tidak berpuasati dengan Jawaban Hakim terhadap surat tuntutan itu Faisal menambah bahawa Mereka akan menfaikan tindakan fitnah Berasingan terhadap Hakim Dan juga Cikgu Bat Belisa kini cuba menghubungi Hakim dan Cikgu Bat Berhubung perkara itu Sebelum ini Harian Metro melaporkan Wahab mengeluarkan surat tuntutan Berhubung penyebaran video itu Dan sebelum ini juga Video perbualan dengan seorang lelaki mirip Yang dikatakan Muhammad Agus Tular pada 17 November yang lalu Agus susulan itu meletakkan jawatan Sebagai pengarah Ketua pengarah Jikom Dan mengdakwah video perbualan Membapitkan yang adalah palsu Dan telah disunting Pihak tidak bertanggung jawab Pada satu sidang media Berhubung isu itu Jadi Ini adalah kenyataan terkini Daripada Wahab dan juga peguam beliau Yang menyatakan bahawa Mereka akan mengheret Dua individu ini Iaitu Cegubat Yang Menyebarkan Video Yang dikatakan video Yang telah disunting Dan ia berbaur hasutan Dan juga menfitnah Dan juga berniat jahat Begitu juga dengan seorang pegawai Jikom Iaitu Ramli Hakim Ramli Yang juga dikenali sebagai Mr. H Sahabat-sahabat semua Amat mengejutkan Tapi inilah yang sedang berlaku Sahabat-sahabat semua Dan untuk Untuk satu perkara lagi Yang apa yang saya kongsikan adalah Prof. Agus Sekali lagi Dipanggil ke IPD Kajang Untuk memberikan Keterangan Jadi dikatakan Beliau Diambil keterangan Kira-kira dalam masa Dua jam begitu Baru habis Jadi Jadi saya juga Ingin memberikan sedikit Update Berkaitan dengan Perkara ini Yaitu bekas Ketua pengarah Jabatan Komunikasi Jikom Mohd Agus Yusuf Selesai memberi Keterangan Kepada polis Yang dipercaya Berkaitan kes Gangguan seksual Melibatkan dirinya Dan Seorang kaki tangan Jabatan berkenaan Dia tiba di Ibu pejabat polis Daerah IPD Kajang Pada jam 11 pagi Dan selesai Memberikan keterangan Pada jam 1.17 Tengah hari Ataupun petang Mohd Agus Bagaimanapun Enggan bertemu dengan media Selepas Selesai Memberi keterangan Sebaliknya Dia hanya melambaikan tangan Pada 30 November Lepas Seorang kaki tangan Jikom Abdul Kadir Jalan membuat Laporan mendakwah Agus telah melakukan Gangguan seksual Terhadapnya Di sebuah hotel Di Bintulu Pada 21 Oktober lalu Sementara itu Semua polis mengesahkan Agus telah diambil Keterangan Di IPD Kajang Sahabat-sahabat semua Jadi Itu antara Dua perkembangan Berbeza Yang pertama tadi Berkaitan dengan Berkaitan dengan Saman ya Yang dibuat Itu untuk oleh Wahab Ke atas Hakim Ramli Dan juga Seorang individu Yang dikenali sebagai Cegubat Yang dipercayai Seorang dikatakan Menjadi dalam Dan seorang lagi Menjadi Menyebarkan Video berkenaan Yang dikatakan Telah disunting Dan diubah suai Suara-suara yang Individu-individu Yang ada di dalam Di dalam Video itu Jadi Disebabkan Kegalan mereka Untuk Membuat Sepertimana Tuntutan Tuntutan yang Dibuat oleh Wahab ini Dalam Masa 48 jam Akhirnya Mereka Berdua ini Bakal diheret Ke mahkamah Dan saman Akan diteruskan Secara Berasingan Terhadap Hakim Ramli Dan juga Cegubat Yang terkenal Dengan Fitnah-fitnah liar Terkenal Dengan Menyebarkan Membuat Kenyataan-kenyataan Yang Kenyataan-kenyataan Yang Berbau Hasutan Fitnah Dan sebagainya Dan untuk Tambahan juga Sahabat-sahabat semua Sebenarnya Ada satu lagi Saman fitnah Yang dibuat oleh Prof. Agus Terhadap Cegubat ini Yang membuat Tuduhan Kononnya Kereta Mercedes Beliau itu Dibeli Ketika beliau Menjawat-jawatan Terkini Sebelum beliau Meletakkan jawatan Dan sebenarnya Kereta itu Telah dibeli Beberapa Tahun yang lalu Ya Semenjak beliau Menjadi Seorang Profesor Ataupun pengajar Ya Di sebuah Universiti Jadi jelas Bahwa kenyataan itu Sebenarnya Adalah satu Kenyataan yang Berbau Hasutan Berbau Fitnah Dan sebagainya Dan Beberapa juga Laporannya Telah dibuat Ke atas Cegubat ini Yang turut Yang Membuat Fitnah Terhadap Datu Sri Anwar Ibrahim Berkaitan dengan Rumah Kediaman Yang didiami oleh Perdana Menteri hari ini Ya Perbagai sebenarnya Fitnah Perbagai tuduhan Perbagai hasutan Yang untuk apa Sebenarnya mereka Lakukan semua ini Kalau pada pandangan saya Mereka lakukan semua ini Untuk membina Persepsi Khususnya Datu Sri Anwar Ibrahim Yang seringkali Menjadi target Kepada Pentaksub Pentaksub Daripada Pati Perikatan Nasional Ini Ya Yang kita lihat Ya Tidak isu yang lain Yang beli mereka mainkan Selain Ya Menggunakan Sentimen Ya Membuat fitnah Tuduhan Yang tidak berasas Akhirnya Mereka berdepan Saman fitnah Dan sebagainya Jadi sahabat semua Terima kasih Sampai disini saja Apa yang saya kongsikan bersama dengan anda Anda boleh berikan komen Atau pandangan anda Sekiranya anda mau berikan sebarang komen Tapi ingat Komen dengan cara berhemah Jadi terima kasih Sampai disini saja Izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Peribasa mengatakan Tepakun kangkap Dua ton keinginan Dalam bahasa belanya Tepuk dadah Tanya selera Sekian tidak pada Orang Nopet Channel Sekarang kita berjumpa lagi Bye-bye